Intro Halo, selamat pagi Saya sedang bersama salah satu desainer terkenal Yang baru saja balik dari New York Bukan begitu? Iya, saya kebetulan baru pulang dari New York Dan saya menampilkan beberapa karya rancangan saya Oh, rancangan ini Yang memang Ini mic saya, jangan kabut Kan saya mulai diwawancara Jadi memang rancangan saya itu memang one and only Dan tentu saja, kalau bisa dilihat itu dari teksturnya saja tradisional ya Ini salah satu karya-karyanya Ini memang banyak sekali rancangan-rancangan saya Saya lagi wawancara Ini perancang busana ya Perancang busana apa? Ini baju-bajunya dia, katanya dari bar balik dari New York Itu hoax Ini perancang busananya Oh iya ini Ini perancang busananya Ini teman saya dari Arab Saya tidak berbohong Cuma tiba-tiba saja dia hampiri saya Saya mesti ngomong apa Dia ngomong sejujurnya dong Ya, dia ngomong tangannya Sini-sini wawancara saya seperti itu katanya Ini teman saya yang punya ini semua Oh yang punya Silahkan berbohong Silahkan berbohong Bu Barbara 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 Oke saya wawancara Pak Walikata dulu Saya lagi Saya lagi datang Apa kabar Mbak Vivi? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Sekilas sih pasti orang ngirain dari Arab Memang pun ada keturunan Arab pasti? Iya ibu saya Irak Bapak saya Yemen Mbak Vivi gimana ceritanya bisa ikutan fashion show di New York? Waktu itu aku tahu Ini enggak Vivi Sorry Iya Alhamdulillah jadi kebetulan kita diundang rame-rame Itu nama slotnya Indonesian Diversity Jadi kayak ada beberapa orang Beberapa desainer dari Indonesia Dan untuk muslim wear salah satunya Vivi Zubedi saya gitu Jadi kita diundang memang dari New York Fashion Weeknya Dan melalui kurasi akhirnya sampai lah ke sana Kapan waktu itu kesananya? 7 September acaranya 7 September kemarin acaranya Oh baru banget ya Berapa hari di sana? Sekitar seminggu Oh seminggu Yang ditampilkan ini diantaranya? Kebetulan masih ada pemotretan di New York Jadi kita tinggal bareng Ini kebetulan dari JFW Jadi dari JFW lanjut ke New York Ini koleksi-koleksi yang di JFW Lebih membawa kain daerah sih Kalau yang di New York itu lebih membawa keberagaman Indonesia lah Sambutannya di New York bagaimana? Alhamdulillah mereka karena memang Orang luar itu sangat appreciate ya Dengan apa Handmade Dengan hal-hal yang berbau bikinan tangan gitu Jadi kebetulan kita Saya bawa itu semuanya berbau kain daerah Dan mereka kayak memang yang welcome banget Wow it was amazing Mereka gak percaya bahwa kerajinan tangan itu bisa sekreatif itu Ini untuk yang keberapa kalinya Ditampilkan di New York Fashion Week First time Ini first time tembus New York Fashion Week Sebenarnya sih udah tembus tuh tahun lalu Di tahun 2016 Cuman kebetulan Alhamdulillah lagi hamil gitu Diberi rezeki yang lain Jadi kita cancel Tiba-tiba dapet kabar lagi Vivi You are on the list gitu Untuk this year Masuk untuk Muslimware Gimana? Bisa terima gak? Oke I will take it gitu Oke This twitter from audience Gak gak ikutan pak kalau gak bisa I want to ask Vivi Coba kita lihat twitter yang pertama ya Dengan hashtag TanyaDesigner Sally Gunanda Kak Vivi aku mau nanya nih Bener gak sih kalau mau ngadain fashion show di New York Harus punya modal gede gitu Jadi sebenarnya memang ya semua itu pasti ada biaya ya Betul Everything pasti gak mungkin Kita nafas aja ada biaya ya Iya 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 bener-bener Gitu jadi kayak Cuman memang Alhamdulillah kita disponsorin Dan kebetulan untuk Vivi Subiedi sendiri itu disupport by hijab.com Jadi memang ada e-commerce Indonesia yang memang mensupport beberapa desainer Dan salah satunya saya disupport Mbak Vivi dan Dina Putri nih Mbak Vivi tantangan terbesar dalam dunia fashion di New York itu apa sih? Jadi kebetulan yang saya bawa itu Muslimware Dan benar-benar menunjukkan apa itu Muslimware Jadi emang benar-benar abaya Baju yang benar-benar longgar besar Dan begitu baju itu keluar Dan disitu kan memang diliput oleh banyak sekali media Dan kebetulan pada saat ini Amerika itu kayak lagi Presidennya kayak lagi nge-ban Apa? Muslim Maksudnya lagi berkembang banget isu-isu seperti itu Nah ketika kita bawain Saya kebetulan bawa temanya itu Makam Adina Janna And then All Colors Matter Jadi kayak yang media langsung nyerbu yang Apa pesan-pesan Anda untuk Presiden Donald Trump And then mereka tanya ini berbau politik Or something gitu kayak Yang kok berani gitu bawa Muslim Se-kencang ini di Amerika gitu Jadi kayak yang Well itu jadi headline kayak beberapa hari di New York Fashion Week Oke ini coba kita lihat ya Ada model yang memakai pakaian dari uang untuk beramal Vicky Zipolitakis Model asal Bueno Aires Argentina ini Memakai pakaian yang ditempelkan uang kertas di setiap bagiannya Ia berjalan di sekitar kota New York Dan kemudian menyuruh orang-orang yang membutuhkan untuk mengambil uang tersebut dengan niat amal Vicky memang memiliki keinginan untuk membuat sebuah yayasan amal untuk orang yang kurang mampu Vicky kalau mau lihat koleksinya Vicky bisa lihat di mana ini ya Untuk e-commerce ada di hijab.com Untuk butik kita ada di Kemang Terima kasih banyak ya Mbak Vicky Terima kasih Sukses selalu untuk karya kalian Ini juga keren banget ya Oke saya anter Mbak Vicky dulu Boleh boleh Silahkan Mbak Vicky Terima kasih Bubar tunggu disini ya Pak Iya itu aja Hai Apa kabar tuh Siapa ya Mbak Aku kan baru pertama kesini Karena ada Levin Apa kabar Apa kabar Aku sampai lupa ternyata kita ada disini Iya Gak nyangka Oh my god Apa kabar Seperti itu Mbak Ternyata kita keluar lewat situ Iya Mbak Ternyata ini sih Aku mungkin Gak keliatan ya Iya Iya Mbak kadang-kadang suka Gimana gitu ya Silahkan 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 Aku lagi pengen diri aja nih Biar kurus Kenapa sih Enggak gini loh Pak Andre Ibu 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 bar Ibu bar Aku tuh kesini Sebenernya ada maksud Ingin beli piyama Artis-artis luar negeri tuh Justru lagi trend fashionnya Pake baju piyama Kayak piyama Itu adalah hal yang biasa sebenarnya Iya Keren kok Keren Penyanyi 28 tahun ini mengenakan piyama berwarna merah terang dengan motif hewan dan bunga Ternyata untuk atasan piyama ini bahannya sutra murni harganya itu hampir 200 euro atau sekitar 3,1 juta rupiah Atasannya aja ya Atasannya doang Sementara bawahannya Bawahannya 3,6 juta Jadi total 8,7 juta 6,7 juta 6,7 juta Untuk satu set piyama Style favorit kamu Style favorit aku Aku sebenarnya kan agak-agak tomboy Atau tomboy banget lah Pokoknya tomboy aja deh Sebenernya kalau memang mesti ditanya tuh Kalau enggak Tapi sih sebenernya kita gak terlalu nanya sih Cuman Oh iya Kalau dijelasin aja ya Karena aku gak peduli juga Jadi sebenernya kalau perempuan itu pengennya ganti-ganti model baju Kalau aku tuh paling seneng Emang sebenernya cuma pake kemeja Sama misalnya rok mini atau apa gitu doang Kemeja-kemeja cowok beneran Dan aku emang biasanya beli kemeja kemeja cowok Kemeja cowok beneran Emang sebenernya feminine tapi campur Iya campur lah Sepatu cats Sepatu bisa cats bisa heels Tergantung kalau rok mini bagusnya sih heels juga bagus sih Kalau kita lebih pilih gak pake alis atau gak pake lipstick Kalau aku lebih pilih gak pake lipstick lah Dari-ari kamu alisnya udah sincan banget loh Dari dulu kalau saya Oh gede Iya Memang aku ini sih harus kalau gak gak pede keluar gitu Oh alisnya tetap harus kereng ya Kereng Bahkan strip tiga dia Iya dong Oke oke quit question ya Jawab dengan cepat Celana atau rok? Celana Heels atau cats? Cats Mandi apa makeup? Makeup Gak kira suka mandi gue Pernah tiga hari gak mandi Iya karena bener juga ya Kadang kalau udah mandi Belum mandi lo tetep aja gitu Iya mendingan makeup Mendingan makeup Jadi ketahuan udah mandi ya Kayak mandi Kayak udah mandi Kayak udah mandi Oke kita bicara soal mandi Ini ada desainer pake boneka Sebagai model runway Bukan sama mandi itu apa ya Pasti desainer ini sama mandi Oke desainer Victor dan Rolf Saat acara Fall 2017 Ketur Ketur collection di Paris Menggunakan topeng raksasa berupa kepala boneka Terus ngapain pake boneka? Tema Hout Couter Action Dolls Tema ini mempresentasikan wanita di seluruh dunia Model-model ini mengenakan topeng boneka dengan warna kulit Bentuk mata Bentuk mata Warna bibir Dan warna serta tatanan rambut yang berbeda Ih unik banget Keren 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 Oke ini ada pertanyaan dari sahabat pagi Coba kita lihat Hai Bang Andri Hai TSD Kasih tau dong gimana sih caranya menenggelamkan kertas tanpa basah Terima kasih ya Bagaimana caranya? Nanti kita akan jelaskan Ini pasti tentu kalau dimana ada pertanyaan Disitu pasti ada jawaban Gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk nanya Tapi kita gak ada jawaban Tapi kalau gak salah nanti dari tim fun science akan bisa menjawabnya ya Oke nanti kita akan jawab pertanyaan itu Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!